Udah sebenarnya nanti ini saya harus tanya dulu juga sih ke PPS berapa sekarang itu. Sebenarnya itu kalau nggak salah 25 ya Bu Astri ya, yang untuk S2 itu ya. 25 sumber ya, apa itu namanya artikel dan buku. Nah sebenarnya yang dapat menentukan berapa banyak itu adalah dari topik penelitian yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi kan kalau misalnya ya semakin, apa itu namanya, semakin banyak membaca, semakin banyak teman-teman membaca artikel penelitian itu akan semakin kuat tulisan. Jadi kalau misalnya jumlahnya itu bisa mengumpulkan sampai 25 referensi yang menjadi dasar untuk minimal ya. Nah itu yang langsung berkaitan. Kadang-kadang kan kita juga suka menggunakan buku-buku yang tidak langsung berkaitan dengan variable atau dengan topik yang diteliti. Jadi cari buku-buku atau sumber atau referensi lainnya itu yang langsung berkaitan dengan topik atau variable yang diteliti. Jadi kalau nanti mungkin bisa ditegaskan dari para Kapurodi tentang jumlah minimal, jumlah minimal nih bukan maksimal. Jumlah minimal yang harus dibaca oleh para mahasiswa dalam menyusun proposal atau tesis. Kalau tidak salah sih minimal 25 buku, 25 referensi yang harus dihitungannya. Itu kan? Itu kemudian, itu hanya itu ya untuk saya ya Bu Astri. Selanjutnya untuk Prof Suci terkait dengan plagiasi. Oke ya. Jadi ketentuannya kalau di BPS itu ya, saya rasa mulai dari sekarang itu pikir 20% aja lah. 20% kalau di atas 20%, coba cek. Kemudian kalau pun sudah, Anda juga harus melihat seperti yang saya berikan contoh tadi itu, ada nggak sumber yang dikutip itu lebih dari 3%? Karena ketentuan dikti itu 3%. Jadi kalau tadi kan ada ya 20%, tapi ada yang 6%. Dan ternyata yang 6 itu ternyata memang ngeblok-ngeblok begitu. Hindari juga gitu Pak. Jadi kalau, jadi artinya memang menulis itu kan tidak sekali ya. Jadi di apa? Direvisi lagi, direvisi lagi, ini aman gitu. Ternyata itu juga berkali-kali ya. Lama diternyata, kemudian perbaikan diternyata lagi gitu. Supaya aman gitu ya. Nah, jadi itu mungkin ya. Saya ingin juga menambah mengenai sumber tadi. Sumber. Jangan punya bayangan kalau saya sudah baca 20% lagi PAS. Enggak. Jadi dinyatakan bahwa sumbernya itu 25, tapi ada kali bacanya harus 50 artikel gitu. Itu apa? Anda mendapatkan katakanlah wawasan yang luas ya. Dan Anda itu memilih artikel yang benar-benar relevan dengan penelitian Anda dalam daftar pustaka. Karena ada yang 25 ya. Apa kaitannya? Ini kok malah kamus? Ini malah apa itu? Nggak ada kaitannya sebenarnya. Jadi yang masuk dalam daftar pustaka itu harus yang benar-benar Anda kutip dan itu memang mendukung penelitian Anda gitu. Bukan hanya kalau relevansi dari tiap-tiap entry dalam daftar kutipan itu, itu juga kita lihat. Apa gunanya ini dimasukkan? Tidak apa namanya. Kaitannya juga nggak ada dengan penelitiannya. Nah itu perlu Anda disiplinkan juga sejak awal gitu. Sejak awal ketika saya bikin proposal itu sudah seperti itu. Jadi kalau saya katakan ya, kalau dibilang 25 itu paling nggak itu 50 artikel harus Anda. Tahu nggak kemarin saya kan, ini diminta untuk bimbing program doktor ya. Ini pembimbing satunya, ini waduh lumayan juga. Dia ditanya, sudah baca berapa artikel? Ya kurang lebih ada apa? Harusnya itu 800 kalau untuk program doktor. Saya juga mak, gitu ya. Kepala itu jadi mak denyut gitu. 800 ini gimana ya? Tapi artinya itu beliau itu menunjukkan bahwa jangan cepat puas dengan jumlah sangat kurang sekali gitu. Nah saya rasa ini kan master kan juga beda dengan skripsi ya. Skripsi aja 25 lebih. Ini master nih. Jadi saya rasa yang Anda baca itu harus cukup banyak. Dan Anda kan juga harus memilih walaupun ini kelopan betul. Enggak kelop betul dengan penelitian saya. Ya jangan dipakai. Pinggirkan. Ini memang membahas mengenai, saya mempelajari mengenai apa? Mengenai internet. Ini sekarang lagi, saya lagi ngerjakan itu tuh. Internet addiction. Karena diketahui banyak sekali orang-orang yang addicted ya. Bukan pada apa? Pada internet. Oh ini kayaknya ketemu banyak. Ini juga ngomong soal addiction. Tapi tidak mengenai internet ya. Saya minggir gitu ya. Jadi artinya walaupun ada katanya sama, inquiry learning gitu ya. Tapi ini kok kayaknya kok ini lebih relevan ya. Mungkin ini yang saya ambil aja untuk saya kutip, ini yang saya masukkan. Gitu. Karena itu memang harus banyak baca ya. Jadi kalau 25, jadi saya katakan setelah dapat 25, jangan langsung kipas-kipas ya. Karena mungkin yang 25 tuh ada yang nggak relevan. Artinya tidak strong, tidak secara kuat mendasari penelitian Anda. Itu aja mbak yang mau saya tambahkan. Untung dapat 25, tapi jelas nggak? Tadi ya. Bisa selalu saya beritahu ya. Tadi apa yang tanya? Pak Sambodo, Pak Abdul Rahman Ahmad. Ya, baik. Bapak Ibu, ini karena kita akan tertutup acara ini dengan satu pertanyaan ya. dari UPBCJ Bandung. Bandung ya itu? Bandung, bukan Bandung gitu. Makanya Bandung kayaknya. Nggak ada Bandung kok. Nggak ada Bandung. Oke. Yang pertama itu, ini kalau suaranya mengema ya. Nggak apa-apa ya. Yang pertama, bisakah kita melampirkan penelitian terdahulu di sekolah? Sebagai contoh, penelitian kita, kita mengambil penelitian sebelumnya di level SEP atau SMA. Yang kedua, apakah ada aturannya berapa banyak atau maksimal penelitian sebelumnya yang bisa kita lampirkan pada penelitian kita. Kemudian yang ketiga, mohon penjelasannya lagi berkait minimal 3% dari sumber yang kita lampirkan. Baik. Ini ke Ibu Dr. Tita ya. Mungkin nanti Ibu-Ibu lain bisa menganggap. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jurian Sa dari UPBCJ saat tulis ya, bukan Banjung, Bandung ya. Saya akan menjawabnya pertanyaan tadi, bagaimana kah bisa menganggap penelitian kita di level SD, kita mengambil penelitian sebelumnya di level SMP. Sebetulnya bisa-bisa aja ya, namun tergantung kepada topik penelitian Bapak. Karena seperti kalau kurikulum akan berbeda kan, kurikulumnya SD dengan SMP dengan SMA ya, tapi pada intinya masih boleh ya melakukan seperti itu. Namun sebaiknya level SD-nya juga ditambahkan dengan level SD-nya karena akan menguatkan penelitian terdahulu Bapak ya. Masih boleh dilakukannya. Yang kedua, apakah aturan berapa banyak atau batas maksimal penelitian sebelumnya? Di kita, di UT, sesuai dengan pedoman minima lima ya. Lima itu terdahulunya. Namun, kalau untuk penelitian yang latar belakang, mungkin ada dua lagi ditambahkan di situ. Tapi yang untuk penelitian terdahulu, kita memintanya untuk lima, lima penelitian maksimal. Untuk penelitian jelasan yang terkait dengan batas minimal 3% dari sumber yang ada kita lampirkan, maksudnya apa ini ya? 30% tadi mungkin sudah dijawab oleh Ibu Suci bahwa maksimal kita itu yang disampaikan Ibu itu presentasinya itu untuk 3%-nya itu apakah ini dalam menyampaikan teori-teorinya atau mencari apa yang 3%-nya saya kurang jelas ya Pak ya? Mungkin bisa ditambahkan itu yang 3% saya kurang jelas pertanyaannya. Tadi kan saya tunjukkan dalam slide saya tadi hasil ternet-in itu seperti apa gitu kan ya? Berikan semacam rekapitulasi hasil ternet-in gitu kan ya? Nah, dalam rekapitulasi itu ada similarity index itu katakanlah total berapa yang similar itu memang kita nggak tahu persis gimana dia ngitungnya gitu ya tapi mesin itu kemudian menemukan dia itu kan kayak semacam artificial intelligence ya dia menemukan ini topik ini sama hurufnya sama ngeblok sama gitu misalnya 16% secara keseluruhan itu kan di bawah ketentuan UT di bawah ketentuan tapi ada di papernya itu paling nggak itu ada 4 sumber ya dia ngambil dari OTSD dunia book I describe nah itu yang di dunia itu dia 6% berarti pasti banyak gitu ngeblok pasti kemudian juga doko book itu lebih tinggi dari 3 nah Dikti itu mengatakan untuk left tinggi itu maksimal dari 1 sumber itu hanya boleh maksimal 3% bahkan saya seringkali menggunakan hanya 2% ya supaya aman betul gitu 2% jadi 3% itu sudah tinggi kalau bagi saya itu maksudnya itu nanti ketika Anda mulai mengerjakan dengan terakhir mungkin akan lebih bisa dijelaskan karena langsung praktis jadi tahu masalahnya di mana tadi mengenai pertanyaan tadi tertarik saya Budita jadi apakah tadi bisa konteksnya beda atau jenjangnya bisa beda gitu ya tadi saya rasa itu bisa karena apa yang Anda teliti ini kan bukan artinya Anda itu kan berapa ya pertolak itu kan dari teori ya dari dari masalah jadi misalnya saya kok ingin melihat hubungan antara kata-kata asuh orang tua terhadap apa namanya self-regulated daripada seswa atau kesi seswa itu kan ada bermain dengan teori di sana itu gitu dan itu teori itu akan berlaku baik di level SD maupun SMA sehingga nggak apa-apa konteks itu kemudian nanti malah temuannya bisa menarik kalau ternyata di level SMA itu tidak signifikan tapi ternyata level SD itu sangat signifikan bahwa peran orang tua itu katakanlah pola asuh orang tua ternyata sangat mempengaruhi efeksi anak gitu tapi di SMA pola asuh orang tua tidak terlalu signifikan karena anak akan nyari sendiri bentuknya mungkin begitu yang penting bagaimana Anda memahami temuan itu jadi nggak apa-apa jadi konteksnya seperti misalnya Anda mau mengambil mengenai konteksnya sekolah ya tapi teori itu juga berlaku pada konteks konteks bisnis katakanlah kalau bagi saya ambil aja walaupun konteksnya beda ternyata teori ini dalam konteks berbeda temuannya bisa berbeda malah menarik jadi temuan nanti yang bisa dielaborasi jadi jangan semua karena SD yang dicari cuma yang dari SD aja gitu ya kalau saya sih ya ini juga mungkin lima itu itu kan ya minimal ya kalau dia mau ngasih delapan juga boleh yang penting penelitian terdahulu itu nanti akan Anda bahas pada bagian empat pembahasan gunanya apa di itu harus dibahas di temuan temuan Anda seperti apa terus Anda bandingkan dengan penelitian terdahulu di bagian empat harus muncul jadi kalau cuma di jajar-jajar tapi ya ya tidak semuanya harus dibahas enggak tapi ada mungkin ada yang berbeda tadi Butita mengatakan ya kok kok sama pada konteksnya berbeda itu kan jadi kan kepekaan dari peneliti itu penting sekali untuk melihat datanya sendiri oke cukup dari saya baik mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari ibu yang lain Bu Doktor Siti apa yang mau menambahkan sudah tadi sama Prof. Suci sudah sama Buti tadi Oke baik 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 Bapak Ibu dan Ibu-Ibu Narasumber tadi adalah pertanyaan terakhir yang menutup sesi kita pada kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Narasumber yang telah memberikan materi yang dan tadi juga sudah diberikan beberapa contoh kita ya harap ini akan sangat berguna ya teman-teman mahasiswa baik yang saat ini sedang mengambil studi mandiri atau yang akan ya mengambil studi mandiri atau yang sedang mungkin sedang menyusun draft proposal ya baik terima kasih Prof. Suci Bu Doktor Sama-sama Sampai ketemu lagi ya baik sebelum kita akhiri mohon izin kepada Narasumber dan juga Bapak Ibu mahasiswa kita untuk koto bersama ya mohon untuk dibuka kameranya Bapak Ibu ya minta izin kepada Mas Rio untuk mengarahkan kami untuk berkoto bersama silahkan Mas Rio baik gue yang untuk dibuka kameranya ada 6 slide slide pertama 1 2 3 terima kasih Terima kasih.